Hai Halo Happy birthday Siang Kak Gaby Siang juga semuanya Kalian udah makan belum? Apa kabar? Baik Kak Gaby Oh iya aku lupa Puasa Ya gimana puasanya Yang puasa Terus yang gak puasa gimana Udah makan siang belum? Udah makan pas sahur Oh iya Sehat-sehat Gaby Iya jadi tuh kemarin Kayak kurang enak badan gitu Jadi maaf ya kalo misalnya Belum bisa Cekica atau Ngerayain birthday Jadi di showroom dulu aja ya Akhirnya kesempean nonton showroom Kak Gaby Halo Emang kamu baru pertama kali nonton showroom aku? Kak Gaby jangan sakit Iya kalian juga ya Padahal aku nontonnya 11 April Kok masih Ini ya Masih ada background Background birthday-nya Kak Gaby gimana Saya di roasting sama mama Agak kesel ya Tapi mau gimana Itu mama saya sendiri HBD Kak Gaby Terima kasih awan hitam Aku baru pertama kali Kak Hai Jong Sung Ye Lagi live Kasih ya Mama Nanti kalo misalnya Minta Minta apinya Mama kasih ya Minta api Nanti aja Mama gak kemana-mana kan Iya Hey Mama adalah my hero Jadi guys Nanti aku tuh mau tiup lilin ala-ala gitu Di showroom hari ini Kuainya udah ada Tapi kuainya kecil Maaf ya Aku dikasih Temen aku Namanya Odilia Aku temenan sama dia Dari kuliah Kasih kue Terus yaudah Buat showroom aja Sekalian Puasa Gaby Yaudah deh kan Cuma tiup lilin Gak dimakan Tapi aku puasa Yaudah maaf ya Emang kalo puasa Gak boleh tiup lilin Boleh gak sih Kak Gaby Nyobain puasa Iya Aku Kena nyoba puasa Tau Tapi aku kayak gak kuat gitu Aku pernah nyoba puasa Tapi setengah hari Woy Kalo tupas SD Tupas SD Kita nyalain lagi yuk Iya semoga puasanya lancar ya Semuanya Kalo misalnya di showroom tuh Kalo misalnya bunyi perut gitu Kedengeran gak sih guys Kedengeran ya Pokoknya kita harus pasang Youtube Biar gak kedengeran bunyi perut aku Lagunya apa? Aku lagi suka Angel Baby Angel Baby Angel You're my Angel Baby Baby You're my Angel Baby One hour Wait Kayaknya suka gitu gak sih? Suara mama ku kedengeran gak? Ada iklan lagi Hai pemain satu Oke Kegi aku kangen Is humor Mama lagi live Ma Mama kedengeran Ada tower Tower dari siapa? Dari siapakah? Boong nih Gak ada Ih Jahat banget aku diboongin Gak boleh gitu Ampun orang tua Gak ada Coba di refresh Caranya refresh gimana? Oh dari kakak Gogor Pandu Maaf ya Hai kakak Gogor Pandu Makasih banyak Towernya Aku gak bisa lihat Disini kayak Gak ada Gak ada Kayak towernya gitu Di Showroom aku Makasih ya Kak Gogor Love kak Gogor Ini buat kak Gogor Nanti kita view-view Sekalinnya Pas Apa nih Sekarang aja Atau Nunggu apa Menurut kalian Lagunya Christy Angel Angelina Christy Pengen diwaruh kagibi Hai Alia Pas lagunya mati Kali ini lagunya One hour Non stop gitu Sampai buka Astaga Oh iya Di acara kali ini Yang pertama Pasti pentol Mau Kasih tau kalian Beberapa Sepata-dua Pata-kata Ayo pentol yuk Tadi tiga Halo semuanya Aku ingin Mengucap syukur Karena Kalian bisa ada Di sini Ada di showroom Kagebi Makasih ya Semoga Showroom hari ini Berjalan dengan lancar Semoga kalian Kuasanya juga Semangat ya Dadah Kasih ya pentol Setelah Dapatan katanya Pentol jadi MC Hari ini Oke Pentol Tiaowo Terus apalagi sih Biasanya kalau ada acara lontan Harus ngapain lagi Katanya pentol Kalau ada gede Jangan akal ya Kamu Eh di ngangguk Ngangguk gitu Makasih pentol Doa ya Oke Doa bukannya abis tiup lili nih Pake topi Gak ada topi Potong kue Kayang Badut Jiko Jiko Biar apa Jiko Hai Aku Gaby Yangbar 24 tahun Salam kenal Dah Aku sebenarnya pengen ganti Jiko Kayak tau Kayak aku bosan Kadang-kadang Selalu tersenyum Dan udah Tapi aku gak pernah Kepikiran Apa Saya nipis Yeay Ayo disco Terima kasih Selalu ceroboh Meskipun Sudah 24 tahun Aku Gaby Angel baby Angel You're my angel Baby You're my angel Angel baby Ada penerus sekarang Iya Lucu ya Sekarang ada Ella Aku tenang Meninggalkan JKT Fatih Karena sekarang Sudah ada Yang meneruskan aku Menginjak kaki Yaitu Ella Ella semangat ya Menginjak kakinya Ya ampun Ini diskonya lama banget 7-20 detik lebih Makasih ya Yang ngasih Yang ngasih Disko siapa Ahmad Rinto Hai Ahmad Makasih ya Aku baca DM kamu di IG Ketanya kamu nonton Makasih Kagebi cakep terus Enggak Biasa aja Udah sambil hamil Nggak mau Aku ingin menarik Kata-kata aku Yang waktu itu Boneka Boneka apa Yang ultah Gaby Yang menghibur Gaby Yang jadi MC Gaby hari ini Cantik banget Makasih Kasih disk lagi Makasih ya Kagebi nanti aku balik lagi Oke Dadah Kata sambutan dari Dari siapa Snowy gak ada sambutan Oh ya snowy Tengsel Kurang ajar ya Sama aku ya Masih sambutan Rutan Rutan Halo semuanya Dah Kamu apaan sih Jangan kayak gitu Ayo ngomong beneran ya Dia malu orangnya Aku udah 24 tahun Masa masih main Panda-pandaan Sama pentol Aku gak mau 24 nih Masa masih main Begini Beruang ya Ini pandi Ini mbak Ini panda Tau Masa dia bilang Kamu beruang Aneh banget Gak apa-apa Lucu Dan makasih ya Kata sambutannya Walaupun cuma Hai doang Kak baca wish aku Gak di DM Iya dari kemana Aku kayak liatin Pas jelas April Ih dapet itu Dapet Kastil dari Kak Krishna Indra Hai Krishna Thank you so much Semangat hari ini Semangat kegiatannya Semangat kerjanya Love Iya Hai KGB kurang sepatnya berapa 45 Gak masyata guys Kak bingga ada theater Oh iya Jadi Kemarin aku sempet jelasin Di PM line aku gitu Kalau misalnya Jadi kayak aku Abis Gak enak badan Dan sedikit batuk Jadi Karena Biar apa ya Biar enak gitu loh Theater sama kegiatannya Diundur dulu Mungkin minggu depan Jangan lupa ya Mungkin minggu depan Aku baru Dirayain Estesnya Baju Estesnya Baju Estesnya udah dateng loh Oh ya Semoga suka Bagus gak sih Desainnya Aku kayak Meragukan diri sendiri Get well soon Kak Gaby Makasih Kuenya cair Oh iya juga Sekarang aja yuk Kita Nyanyi dulu Happy birthday to you Cepet sembuh kak Gaby Makasih Happy birthday to you For baby birthday party Atau best happy birthday to you Menurut kalian yang mana Yang for baby Atau yang best Best happy birthday to you Kak Gaby Freaky Kenapa aku dikatain Freaky Maaf ya Aku freak Kageby freaky Oh maksudnya kita Freaky Westy kali ya Freaky Westy Forever Onami Desert Pies Yaudah deh Nami Namida Surprise Indahnya Ramadhan bersama besty ku Maaf ya Maaf ya Ada iklan Oke guys Sebelumnya WD Sebelumnya Terima kasih banyak WD Untuk hari ini Yang sudah Nonton live aku Ini mah harusnya penutupan ya Kata-katanya Sekarang kita bakal Tiwilin Maaf juga Kalau misalnya ada yang Masih kerja Atau masih sekolah Anjir Jangan nangis kak Enggak kok Aku 24 tahun Udah gak mau No more crying No more crying Aku harus berdewasa Berdewasa Enggak tuh Aku harus dewasa Dan harus Bisa Mengontrol emosi aku Supaya gak meluap-luap Dan nangis Kayak biasanya aku tau deh Kenapa aku nangis Ya aku dikasih lagi Sama Kak Gogo Makasih ya Kak Pandu Karena aku tuh Orangnya Gampang Gampang apa ya Kayak overwhelmed Gitu loh Jadi kayak Kalau misalnya Ngerasanya Iyeh Wow Gitu Atau gak Kayak terlalu meluap Emosi atau perasanya Pasti aku kayak nangis gitu Iya gak boleh nangis Saya udah tua Itu harus tough Woy Anjir Menurut kalian Nyalain musik dulu Atau Ini dulu Tiap-tiin dulu Koynya gepeng Enggak deh Miring Ih kenapa ini ada Hitam-hitam Musik Oke musik Satu dari tiga Tunggu tunggu Ngarapi dulu Satu dari tiga Ulang Kau gak dari awal Enggak sari Kutanya sama dong kita Oh ya Kutanya tanggal berapa Happy birthday juga Ini harus ngapain sih Sambil lagu kayak gini Biasanya member-member pada ngapain Kalau misalnya lagu Namida surprise Disco 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 Dan Menung Kau siapkan Diam-diam Nyanyi Kayang Kopro Gak mungkin Gak mungkin dong Itu tetangga Ayo semuanya Tariklah Sekernya Ayo semuanya Satu dari tiga Biasanya Happy birthday juga Seri yang di atas Kutanya Dan Seperti Matikan semuanya Ayo di mulai Basta hanya Untuk dirimu Happy birthday juga Kejangan Apalah Terhati Ku ada Nami rasa Pura Isu Mati Satu dari tiga Yeay senang happy birthday lilin yang invisible ngerti ya terus suruh mama dulu minta tolong mama maksudnya bukan suruh mama sekarang aja kali ya mama ma mau lilin tolong sama api siapa yang bacain surat siapa yang bacain surat ngaku siapa yang bacain surat siapa siapa dan tuh lagi buatin lilin abis ini kalian siapin wish-wish buat aku ya nanti aku bacain tari piring wey 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 woi kok udah masukin lilinnya tapi mati guys gak apa-apa ya kok ini mama s selamat menikmati 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 ya ampun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Yaira selamat menikmati 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 HBD ya, semoga Gaby ga nginjek lagi Amin, makasih Vidi Kak Gaby baca DM semua ya Iya, aku tuh kayak pengen Aku tuh suka banget lalu baca-baca DM satu-satu gitu Kayak seneng aja gitu Melihat harapan-harapan Dan membaca harapan-harapan baik dari kalian Kayak aku tuh orangnya Lebih suka tulisan sebenernya Daripada ngobrol Maksudnya kayak daripada Apa sih, ngucapin via Telepon atau video call gitu-gitu Aku lebih suka diucapin Lewat tulisan, karena menurut aku tuh Kalo misalnya tulisan tuh lebih apa ya Lebih meaningful aja gitu Lebih bisa diabadikan Kalo misalnya call kan kayak Iya, iya gitu, HBD gitu Kalo misalnya lewat tulisan tuh kayak Isocit, dia tuh bener-bener Tiap kata-perkatanya tuh kayak aku bakal Bener-bener baca dan aku seneng sih Kagebi semoga berkah ya Gitu Semoga bisa kata mustagret Wah Amin ya Semoga Tetap lucu Semoga yang diinginkan terkabul Terima kasih Kartika Cepet sembuh, Kak Makasih Tasya Salam buat Pental Makasih Sultan I love you so much Alia-nya Kak Gaby Tetap jadi diri sendiri Terima kasih Semoga grade-nya gak jadi Tetap jadi kesayangan kita Terima kasih Kak Zai Semoga kamu mengenalku Terima kasih Kak Zai Kenal Kak Zai Terima kasih untuk 10 tahunnya di JKT Terima kasih juga Ini banyak banget ya Kalo di scroll ke atas Semakin banyak nih ya Semoga selalu jadi orang yang rendah hati Terima kasih Cecilia Tetap tersenyum dan tertawa di umur 24 Terima kasih Riki Semoga diundur terus lah Ini udah terundur banget ya Kayak maksudnya Aku dari Desember ya Terus sekarang bulan apa? April Udah mundur 4 bulan Gak apa-apa ya Kedepan jadi orang yang sukses Terima kasih Amin Semoga harga minyak turun Amin ya Karyotik Terima kasih Harus omjot Weh I love you Kak Gaby Semoga Jadi kesayang Tetap jadi kesayangan Banyak orang Semoga ada jiwa Diz MV Sayang Kak Gaby banget Terima kasih Novita Amel Selalu menjadi inspirasi Dan menjadi orang perhatian Terima kasih Amel Sayang Kak Gaby I love you Kak Gaby Terima kasih Alika Semoga bagi selalu Terima kasih Hanifa Nanti aku DM 5 paragraf Siap-siap Aku baca Semoga pentol tahun ini Diprovasi Amin Yeay Ancur Banyak doa Tapi yang penting Sehat-sehat ya Kak Amin Semoga bisa ke Palembang Amin Makasih ya Lily Semoga aku bisa ke Palembang Sebelum aku graduate Amin Semoga lama di JKT Dari Z only Astaga Aku bilang Kurangin Azizi ya Astaga Semoga makin-makin lagi Pembucinnya kamu Terima kasih Begadangnya dikurangin Dari Ray Terima kasih Udah kali ya Membaca Ininya Semoga dapet duit 10 mil Amin gak sih Ya amin aja ya Semoga Kak Gaby Jadi presiden Ini makin lama Udah deh Ini gak usah Aku baca ya Kayaknya makin lama Udah kalian udah gak fokus Gitu Dah Terima kasih ya Terus sekarang Ngapain lagi guys Udah tiup lilin Udah tiup lilin Udah tiup lilin Iya bener tiup lilin Tadi aku mau ngomong Tiup kue Udah tiup lilin Udah Bacain wish Kalian Satu-satu Udah Nyanyi happy birthday To you juga Apa lagi guys Ini masih nge-like gak guys Masih nge-like gak sih Aman ya Oke udah bisa Oke sudah bisa Kota dulu gak sih Masih nge-like gak Masih nge-like gak Aduh maaf ya Masih nge-like gak Udah Udah belum sih Masih nge-like ya Aman Yeay Aman Oke Sekarang Kalo misalnya ada yang Tadi aku udah Pokoknya yang baru join Sekarang Kan tadi aku udah Tiup lilin Aku udah Bacain wish Satu-satu Aku udah Kasih harapan juga Sekarang mungkin Buat kalian yang Mau nanya ke aku Bisa Sekarang Sekarang Yang mau nanya Karena aku Karena aku berapa Karena aku 24 tahun Jadi ada 24 pertanyaan Baik kan 24 pertanyaan Untuk sekarang Yang pertama Lashownya kapan Yang jelas Aku belum bisa Memberitahu kalian Karena Masih rahasia Yang pasti Aku pengennya Ya aku pengen Ya aku pengen Waktunya yang terbaik lah Buat diri aku sendiri Maupun diri Maupun J.K.T. Partipnya gitu Pertanyaan pertama Udah Pertanyaan kedua Lanjut S2 gak Masih dipikirkan Karena Sebenernya aku pengen Banget ya S2 Tapi di sisi lain Kayak aku pengen Pengen coba Untuk Hal lain gitu loh Bukan Bukan belajar lagi Karena Kalo misalnya belajar lagi Aku kadang-kadang Suka Kayak Gimana ya Kayak mengulang Masa-masa Masa-masa aku Harus Ngumpulin tugas gitu Kayak aku pengen Enjoy life dulu gitu loh guys Kayak gak mau Belajar dulu Tapi kalo misalnya Dikasih kesempatan Dan ada Ada Kesempatan itu Ya pasti aku ambil Itu dua ya Tiga Kak Gaby Kedepannya mau kemana Wih Kak Gaby kedepannya Kedepannya Kedepan gak sih Ngomong apa sih Kak Gaby Kedepannya mau gimana Yang pasti Aku pengennya Apa ya Sebenernya banyak sih Opsinya Tapi masih dipikirkan Dan masih dijalanin dulu aja Opsinya tuh banyak Kayak aku pengen ini Pengen itu Pengen ngelakuin ini Pengen ngelakuin itu Gitu Tapi masih belum Belum fix gitu loh Jadi mungkin pas Nanti aja pas udah Hamin Sebulan last show Baru aku Tentuin lagi Kalo sekarang masih labil Gitu Kalo udah Pertanyaan keempat Kalo udah Nggak di JKT Masih showroom Nanti kamu masih nonton Nanti udah nggak nonton Nggak sih Udah sombong Nontonnya yang lain Nontonnya member JKT Jangan sombong ya Sama aku Yang kelima Pengen jadi presiden Nggak Nggak sih Nggak kepikiran Mau jadi presiden Terus apa lagi Yang keenam Udah nggak ada yang nanya Yang keenam Udah nggak ada yang nanya Nih kayaknya Masih nonton lah Masih nonton Mau kerja apa Mau kerja apa Itu yang aku bilang Tadi di pertanyaan sebelumnya Udah aku jawab Jadi aku masih Ada beberapa opsi Dan sekarang Belum kayak Fix banget nih Aku pengen jadi ini Karena Belum mendekati Last show juga kan Jadi nanti Jadi aku pikirnya Pas aku mendekati Last show Jadi aku tentuin Yang ketujuh Pengen kerja bareng Kau baby Nggak Dari dapak Nggak Malas banget Ketemu baby Kayak 10 tahun Udah ketemu dia mulu Tiap hari Terus kayak Aku harus kerja bareng Dia Ih Magar Tapi aku tetep Keep in touch sama baby Tahu tiap hari Kita masih chatan Masih kayak nanya kabar Yang kedelapan Mau jadi ikan nggak Nggak Aku pengennya jadi panda Atau nggak jadi pentol Yang kesemilan Siapa lagi nih Harapan buat JGT48 Kedepannya Harapan buat JGT48 Kedepannya Yang pasti Aku berharap Banget JGT48 Bisa fly higher Bisa lebih sukses Dan lebih bersinar Dimanapun JGT48 berada Dan siapapun Membernya nanti Yang akan menjadi Penerus Ataupun Face of JGT48 Siapapun itu Aku berharap Ya yang pasti Yang terbaik lah Buat JGT48 Tapi aku percaya Kau sekarang Generasi-generasi Penerus tuh Udah keren Keren banget Udah hebat Hebat banget Karena mereka tuh Apa ya Ya aku bisa 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 diandalkan gitu loh Bisa dipercaya Kayak satu-satu Membernya Dari generasi 3 4 6 7 8 9 10 Semuanya tuh Bisa berusaha keras Dan Pada jago-jago banget Guys Ngedance-nya Terus kayak Entertaining-nya Terus mereka juga bisa Memain Main sosmed Dengan keren Dengan bagus Jadi kayak Ya bisa lah JGT48 Di tangan New era yang sekarang Tadi pertanyaan Keberapa ya Ke 9 gak sih Aku lupa Sekarang 10 ya Ya gak sih Sekarang 10 bukan Tuh kan lupa Kayaknya 10 deh sekarang Oh ke 7 Oh ke 7 Oh tadi ke 7 Oke Yang ke 8 Oke sekarang ke 8 Ke 8 apa Hal yang kamu dapatkan selama di JGT48 Hal yang aku dapatkan selama di JGT48 Itu banyak banget Banyak banget Mungkin JGT48 yang bisa membuat aku seperti sekarang gitu Kayak misalnya Public speaking aku Kayak dulu tuh aku diem banget Beber-beber diem Kayak sehari gak ngomong tuh bisa Kayak aku Beber-beber sediem gitu dulu Tapi sekarang aku udah mulai berbicara Dan karena lingkungan juga ya Jadi membuat aku tuh harus ngomong gitu Terus kayak apa ya Karakter aku Kayak aku tau aku sukanya apa Aku maunya apa tuh di JGT48 Semuanya kayak ngenemuin Jati diri aku tuh aku ketemunya di JGT48 gitu Banyak sih pengalaman hidup yang aku dapat dari JGT48 Kayak aku ketemu orang banyak Ke banyak tempat Terus skill-skill yang JGT48 kasih Misalnya nyanyi, nari, ataupun MC Semuanya tuh di JGT48 Keren Terus yang ke 9 Bener gak sih yang ke 9 Pendapat Gabby tentang The Nine Senbatsu Pendapat aku tentang The Nine Senbatsu Ini bener-bener new era banget sih Kayak sebelumnya kan JGT48 itu Senbatsu tuh Kayak selalu 16 orang Kecuali Kayaknya waktu itu yang pas Senbatsu, Yuhi, Womite, Iruka Kayak cuma ber Gak nyampe 16 orang kan Dan menurut aku ini adalah Sebuah terobosan baru Yang patut kalian support dan dukung sih Karena Apa ya Karena kan JGT48 Mau ngebuat era yang baru Dan juga mungkin harus pakai cara yang baru Untuk bisa nge-boomingin new era ini Jadi menurut aku ya Support-support aja sih Dukung-dukung aja Karena Apa yang udah Dibuat sama JGT48 Dan Apa Yang udah di Dikasih JGT48 Untuk Kalian semua Pasti itu yang terbaik juga gak sih Ya mungkin Akan ada Plus minusnya juga Dan mungkin ada beberapa Oh my god Apakah ini sudah bisa Maafin aku Apakah ini udah bisa Semuanya Semuanya Halo 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 Sepuluh ya Tadi udah pertanyaan Keberapa Sepuluh ya Sepuluh bukan Masih goreng Mula dua Suri Kemudian Tadi Tapi Lapatkan apa Cuma ini udah pertanyaan keberapa 10 gak sih sekarang 10 oke sekarang 10 yang ke 10 apa nih? ada rencana konser di GBK wah itu aku sama sekali gak tau sih tapi doain aja semoga yang terbaik ya guys semoga yang terbaik dan mimpi JKT Fortet bisa terkabul mimpi generasi-generasi awal juga kan dari dulu pengen banget di GBK tapi belum kesampean tapi semoga aja sih pengen banget kayak kalaupun ada pengen banget aku masih ada disini pengen ikut tadi aku sampai mana sih ngomongnya soal 9 cent beratis itu ya yaudah kan kalian udah pada tau pertanyaan ke 11 ya suka makan kodok gak? gak suka banget pertanyaan ke 12 Kak Gabi kapan ke Tasik? Belum tahu Tapi aku kayaknya selama di JKT Belum pernah ke Tasik deh Yang ke 13 Gabriela ingin kerja di mana setelah lulus? Nah itu yang aku bilang di pertanyaan ke 6 Ataupun ke 9 atau 10 Kayak aku belum kepikiran Ah bukan belum kepikiran Tapi masih ada beberapa opsi Yang masih aku pertimbangkan Gitu Jadi kayak gak bisa ditentuin sekarang Karena belum fix kan Kapannya juga Terus bisa masuk kerjanya kapannya juga Jadi karena masih abu-abu Jadi gak bisa ditentuin sekarang 13 ya sekarang Gimana fans JKT48 Bandung menurut Gabi? Fans JKT48 Bandung itu menurut aku Apa ya Hangat Orang Bandung tuh kayak hangat Terus antusias Dan tiap kesana tuh pasti mereka punya projectnya sendiri Gitu loh Kayak aku selalu seneng ke Bandung Karena mereka hangat Dan nyambutin kita tuh bener-bener Seneng gitu Kayak Gabi gitu Atau gak dipanggilin satu-satu 14 Terus siapa lagi ya Jadi polon mau gak kak? Enggak Gak kepikiran jadi militer atau polisi gitu-gitu Enggak 15 KGB pernah ke Palembang Pernah Waktu itu kayaknya waktu konser luar kota deh Konser luar kota Apa JGT48 mengarungi samudera atau apa gitu 16 Ada rencana buat channel Youtube Ada Tapi masih belum tau Ngapain Kayak konsepnya apa dan ngapain gitu Belum Tapi ada keinginan dan minat untuk Buat Nanti jangan lupa ya subscribe Iya Ini apa nih? 17 gak sih? Tung kan aku gak bisa ngitung deh Aku tuh suka lupa Tadi berapa 17 Kelampung kapan? Gak tau Kayak pertanyaan ke luar kota tuh masih belum tau Karena mungkin kayak situasinya lagi COVID juga gak sih guys Kayak sedih sih sebenernya Aku pengen banget kayak dulu lagi bisa sirkus dan lain-lain Tapi kayak Masih bingung Ada yang bilang bikin podcast dong Ide yang bagus Semoga bisa terkabul ya 18 Pengen bikin single gak kak? Single buat nyanyi sendiri gitu Enggak sih Gak tau ya kak ya Aku tau di JGT tuh sebenernya Utamanya nyanyi sama nari Tapi kalau misalnya untuk nyanyi sendiri Bener-bener jadi singer sendiri Aku belum kepikiran dan gak Kayaknya belum ada minat untuk jadi penyanyi juga sih guys Lebih ke Aku suka nyanyi sambil nari aja Bukan yang nyanyi doang gitu Gitu Terus Apa nih 19 KGB pengen masuk podcast Om Daddy Astaga Kalau masuk podcast Om Daddy Itu kayak harus ada ininya dulu gak sih Yang apa Kayak berita heboh gitu Aku berita hebohnya apa Telah ditemukan Member JGT 48 Yang bertahan selama 10 tahun Enggak sih Itu bukan berita heboh sih Generasi 1 Yang tinggal 1 Wah enggak sih Biasa aja itu mah ya gak sih Gak mungkin masukkan tadi Terus apa lagi nih 20 ya 20 gak sih 19 Atau 20 Gak bisa ngitung nih Gaby KGB Aduh Kelewat 10 20 ya KGB Lagu favorit KGB apa Kalau sekarang aku lagi suka Better Dari JGT 48 Sama Jiwaru Days Sama Rodes Kalian tau kan Rodes Disinilah Lompatlah disini Wow Wow KGB Rekomen buku dong Ini pertanyaan ke 21 ya Oke Jadi Rekomen buku dari aku adalah Aku lagi baca 3 buku ini sih Tada Aduh Yang pertama ada ini How to Respect Myself Aku udah Sampai Sini Udah sampe Halaman ke 272 Kayak Menurut aku ini bukunya bagus Buat kalian yang suka Gak pede Sama diri kalian sendiri Dan kalian suka minder Menurut aku itu bagus sih Kayak Kalian belajar gimana Caranya bisa menghargai Diri kalian sendiri Gimana Supaya kita bisa Gak jadi People Pleasure People Pleasure Eh Apa sih Pokoknya orang-orang yang suka Menyenangkan orang lain gitu loh Terus ini Dari Max Lucado Temukan sweet spot anda Ini tuh kayak Buku rohani sih Jatohnya Jadi kayak Gimana caranya Biar makin deket Sama Tuhan Terus kayak gimana Biar bisa Lebih Apa ya Berserah gitu Sama dia Terus ini Wise woman waits Kalau wise woman waits Itu kayak lebih ke Quote-quote gitu Tadah Kayak Quote satu quote Satu quote gitu Tapi bagus Tapi bagus Kayak biar Apa sih kata-katanya tuh Bisa buat Nguatin aku gitu loh Kan dibalik aku yang Suka tertawa Pasti ada Bagian Rapuhnya ya guys So ya Dan menurut aku Aku Gimana caranya aku bisa Kuat itu Aku harus membaca Sesuatu yang Encourage Encouraging words Udah itu pertanyaan ke-21 ya Tiga pertanyaan terakhir Siapa tau Adakah dari Gogor Pandu Atau Krishna Atau Yoga Atau Ahmad Printo Mau Kasih pertanyaan ke aku Bingung ya Kalo disuruh nanya Gapapa Kagebisah sayang Nih dari Lily deh Pertanyaan ke-21 Kagebisah sayang apa Sama Ghibisius Wih Sesayang apa Kagebisius Yang pasti aku sayang banget Karena Ghibisius Aku juga bisa Sampai sekarang Bisa bertumbuh Sampai sekarang Kayak kalian Bener-bener support Sistem aku banget Kayak Kalian orang pertama Yang bisa Apa ya Yang bisa tau Aku misalnya lagi kenapa Atau aku lagi ngerasain apa Atau kayak nyemangatin Gitu-gitu Makasih banyak ya Ghibisius Semoga bisa Long last Pertemanannya Antara Satu dengan yang lain Atau gak Sama aku juga Semoga kita bisa Long last Sampai tua Yay Terus pertanyaan ke-22 Aku bener-bener Aku bener-bener udah Gak tau ini ada pertanyaan keberapa sih Long last Long last Long last Sampai jadi fanbase Astaga Gitu ya Ghibis Oke Ghibis Pertanyaan ke-22 Ada rencana coba dunia ektingka dari NS Yang pasti ada Karena aku juga sebenernya dari kecil Kayak SD Atau SMP juga sering ikut Apa sih kayak Sinetron gitu lah Tapi bukan pemeran utama Dan kalian pasti gak tau juga judulnya Kayak aku pernah ikut juga Gitu lah Tapi ya gak pemeran Cuma pemeran Pemain pembantu gitu loh Dan itu juga masih kecil Jadi kayak gak bakal ada yang tau aku gitu gak sih Terus udah Jadi kalau misalnya Ditanya Masih ada minat atau enggak Ya masih lah pasti Pertanyaan ke-23 23 Dua pertanyaan lagi Ini beneran Kak Gogor Pandu Atau Ahmad Printo Atau Krishna Atau Yoga Atau Tommy Gak mau nanya-nanya 23 23 23 23 23 Ini udah nanya Tapi gak keliatan Emang iya Coba apa Krishna Cara semangat Itu Kak Krishna udah nanya Emang Kak Krishna nanya apa ya Bingung Kayak ke ini gak sih Hal yang bikin kamu bete dari Kak Krishna Oke Hal yang bikin aku bete Apa ya Ada tukang gasnya di luar Jadi kalau misalnya ada yang Itu Ada pembicaraan dikit-dikit Hal yang bikin aku bete Dimarahin Aku bete kalau dimarahin Kayak aku misalnya udah Udah baik gitu sama orangnya Tapi aku kayak dimarahin sama orang itu Kalau atau enggak dia lebih Kayak gak baik kebalik gitu loh Kayak aku bete sih Bete Tapi gak sampai yang kayak marah balik Karena aku orangnya tipe yang Kalau misalnya dimarahin sama orang Aku diem Jadi larinya ke bete Gitu Iya gak sih Jadi kalau misalnya aku dimarahin sama orang nih Aku tipe yang gak bisa marah balik Jadi bete Gitu Tapi kalau misalnya bete karena hal kecil Kayak misalnya Lama bales Orang lain lama bales Atau gak Gak netpatin janji Atau harus berubah planning lagi Itu kayak aku masih biasa aja Sama hal itu Tapi kalau misalnya kayak Yang bikin bete Ya gitu sih paling Kalau misalnya dibetein sama orang lain Atau Kayak tiba-tiba Dia bete sama aku Tapi aku gak kenapa-napa sama dia Tapi kayak Apaan sih nih orang gitu Itu buat aku bete Aries banget ya Terakhir Pertanyaan ke 24 Dari Kak Gogor Pandu Atau Ahmad Printo Atau Yoga Laksana Atau Tommy Tommy nih Momen paling berkesan Buat kamu selama di JGT48 Jujur Tommy Aku bener-bener gak bisa Gak bisa spesifik Satu momen Satu momen doang Yang paling berkesan Selama di JGT48 Karena menurut aku Apa ya Ada aja gitu Kalau bisa disebutin Misalnya Kayak lebih spesifiknya Kayak di teater apa Di konser apa gitu Kayak itu mungkin lebih Lebih bisa aku jawab Tapi kalau saya paling berkesan Selama di JGT48 Momennya tuh kayak Biar-biar semua momen yang aku lewati Pasti ada berkesannya Kalau gak berkesan Gak mungkin juga doang Aku bisa bertahan Sampai sekarang gitu Kayak pasti momen berkesan Banyak banget Sebanyak itu Makanya aku Betah gitu di JGT48 Maaf ya Tommy Pertanyaan aku kayak Dijawabnya ini ya Agak Ngambang Maaf ya Tapi aku beneran gak bisa jawab Tapi mungkin yang paling berkesan itu Kalau misalnya Aku bisa Aku bisa ngeliat orang senyum Karena adanya aku gitu Kayak misalnya di teater Kan kita perform nih Sebagai performer gitu ya Kita perform Kita senyum Kita happy Di atas panggung Dan Orang yang di bawah panggung Yang nonton kita Jadi ikut seneng Dan ikut senyum Karena kita senyum Ngerti gak sih Itu buat aku berkesan banget sih Kayak Apa ya Kayak seneng aja gitu Ngeliat orang seneng Kayak mereka happy juga Seneng juga Ya aku seneng gitu Itu yang paling berkesan sih Begitu Cat Ancur Gap kalau PC Kok aku kamu diketahuin terus Mau abis kamu lucu Oke Tadi itu adalah 24 pertanyaan Yang sudah aku jawab Di umur aku Yang ke 24 tahun ini Makasih banyak Semuanya Udah Nonton Udah Makasih banyak Buat Gift-gifnya Makasih banyak Buat yang udah nonton Buat Gift-nya Buat Ucapannya Buat Harapan-harapannya Buat Waktunya Mungkin kalian lagi Kerja Sekarang Ataupun lagi Kelas Ataupun Kegiatan Dan lain-lain Tapi kalian bisa Menyempatkan hadir Makasih banyak Semoga berkesan Sampai ketemu lagi Di share room berikutnya Udah Makasih Semuanya Selamat puasa Semangat yang puasa Sampai Akhir Oke Makasih Lagi libur ya Oh iya Screenshot Lupa Boleh-boleh Screenshot 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 Oke Udah ya Godaan ya Maaf ya Malah godaan Untuk penutupan hari ini You are a days Guys Aku udah Brok ring light Maaf ya Maaf banget loh Makasih ya buat hari ini I'm so happy Mau penutupan Ada aja ya Sambil Mari kita baca ranking Karena ada special 24 tahun Rankingnya sampai 24 ya Oke Yang pertama ada Dari Kak Krishna Indra 55 Makasih banyak Kak Krishna Happy terus Semangat terus Menjalani hari-hari Semangat kerja Semangat Jaga kesehatan Jangan sampai sakit Makasih ya Kak Krishna Love you Yang kedua ada Yoga Laksana Makasih banyak Yoga Kamu juga sehat terus Semangat Kegiatannya Apapun yang dilakukan Semoga lancar Sehat-sehat terus Yoga Yang ketiga dari Ahmad Printo Makasih Makasih Ahmad Printo Love banget Makasih tetep Memangatin aku Via DM Via mention juga Makasih ya Bahagia terus Empat ada Tommy Happy birthday Cintaku Makasih Tommy Love banget Sama Tommy Sehat-sehat terus ya Jangan sakit Terus ada dari Lima Timothy Happy 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 apa sih Gak kebaca Maaf ya Gak kebaca Makasih ya Timothy Love Timothy Sehat terus Semangat berkarya Semangat jadi HRD-nya Wee Egi Happy birthday Sohib Ariesku Happy birthday juga Kamu Kamu April kan ya Semangat ya Terlalu ulang tahun Apa udah Lupa Makasih ya Egi Tuju ada bubur kacang hijau Kangen Gaby Kangen bubur Makasih ya Sehat-sehat terus Jangan sakit Scrinchet loh Siapa tadi Mas Ampegi Eh bubur ya Terus Lapan Ada Rio Rain HBD Gaby Makasih Rain Sehat terus Makasih banyak ya Buat wish-wish-nya Irphone HBD Gaby Love you Makasih Irfan Love you too Love Irfan 10 Ace Grey 2 Makasih Ace 11 Cip-cip Makasih kacip 12 Andini HBD Gap Makasih Andini 13 Udef Happy birthday Baginda Makasih Udef Love you so 14 Riemu Selamat HBD Gap Makasih El 15 Listi Cek DM ya Siap Makasih Listi 16 Ardi Makasih Ardi 17 Alsagia Makasih 18 Kinoku Makasih 19 Rio Dece Matultah Makasih 19 Damar Sabdo Makasih Ada Mar Tadi Rio Dece Udah Dosa Turisma Kangen KGB Makasih Risma 22 Acit Makasih Acit Sehat Terus 23 Ditata Makasih Disa 24 Titos Sehat Bahagia Selalu Makasih Titos Amin Kamu Juga Sehat Bahagia Selalu Makasih Ya Thanking 1-24 Maupun Seterusnya Untuk 3563 Orang Yang Sudah Menonton Hari Terima Kasih Ganya Seterusnya Pas Banget Ganya Abis Udah Ya Guys Makasih Banyak Buat Hari Ini Dadah Jaga Kesehatan Semuanya Selamat Berpuasa Oke Maaf ya Kalau misalnya Aku ada Salah kata Kayak Aku gak Tau Kayak Dari Tadi Aku Menjawab Apa Apa Adanya Gitu Maaf Kalau Aku Salah Ngomong Di Showroom Kali Ini Tapi Semuanya Apa Adanya Kok Tulus Benar Kayak Dari Dalam Hati Aku Makasih Ya Dadah Makasih Dari